Intro Kali ini saya beserta rombongan akan melakukan perjalanan ke wisata air terjun Sarambu Asing yang terletak di desa Patongloan, kejamatan Bituang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dan tidaklah sulit untuk menjaga engkau tempat ini guys Lokasi air terjun Sarambu Asing ini kurang lebih 40 km dari kota Makale dan dapat ditempuh sekitar 1,5 jam hingga 2 jam lamanya guys dan untuk sampai ke lokasi objek wisata Sarambu Asing ini dapat menggunakan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 kendaraan roda 4 hanya bisa sampai di ujung jalan Rabat Beton yang selanjutnya jalan tanah berupa rintisan yang hanya bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan roda 2 sepanjang kurang lebih 3 km untuk sampai ke pinggir sungai pertama ini adalah lokasi air terjun Sarambu Asing di situah Anak Toraja ini adalah lokasi air terjun Sarambu Asing ini memang cukup memeras tenaga dan keringat namun setelah itu ketika kita sudah sampai di lokasi semua kelelahan tersebut seolah-olah sudah lenyap tersapu oleh keindahan alamnya aliran air terjun yang segar terhempas dari ketinggian sekitar 30 meter jatuh persis di bawah sebuah telaga kecil yang jernih dan tanpa hentinya menerbangkan percikan-percikan air serta tiupan angin yang cukup kencang saat rombongan kami tiba di lokasi objek wisata nampak takjub gembira dan terpesona melihat keindahan alam yang sangat alami sehingga keringat dan rasa capek pun langsung hilang bagaikan ditelan bumi air di telaga ini sangatlah dingin guys sebenarnya sih tanpa berlama-lama saya ingin menikmati sensasi air yang sangat jernih ini tapi apadah ya nggak kuat tubuh ini menerima percikan air yang seperti es yang membeku dingin bagi teman-teman yang ingin berenang disini harus berhati-hati ya karena bebatuan yang di sekeliling air terjun tidaklah rata dan kedalaman air terjun bisa mencapai 5 meter guys nah apalagi bagi kamu yang nggak bisa berenang ya cukup nikmati saja pemandangan air terjunnya dari pinggir selain terpesona dengan air terjun kita semua bisa menikmati suasana hutan yang masih alami udara yang sejuk juga pemandangan alam yang sangatlah indah jika dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu tempat ini juga cocok guys untuk wisata bersepeda, berkemah, trekking, dan mendaki gunung selamat menikmati selamat menikmati nah itulah pengalaman kami dalam perjalanan ke air terjun Sarambu asing Tanah Toraja meskipun melelahkan tapi pesona alam yang dapat kita nikmati mampu membayar semua kelelahan itu hanya saja sarana pendukung disini sangatlah tidak terawat MCK yang kami temui sangatlah jorok dan tidak terurus dan jalanan yang rusak berat sempat membuat kendaraan yang kami tumpangi harus didorong oke sekian dulu jangan lupa like, subscribe, dan share selamat menikmati